Ratusan pemuda, Desa Sido Gede, Kecamatan Perembun mengikuti seminar pemuda yang dikelar Sabtu malam 23 Februari 2019 di Gedung Olahraga Desa Setempat. Seminar dengan tema membentuk pribadi yang peduli untuk membangun desa, bersama Mahfud Sulaiman menghadirkan delapan narasumber dari berbagai bidang. Dalam paparan narasumber, disampaikan salah satunya tentang pembangunan berkelanjutan. Generasi muda memiliki peran sentral sebagai agen perubahan dan inovator. Selain itu, kepedulian lingkungan dan peran aktif pemuda juga tidak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Kepala Desa Sido Gede, Sunarto menjelaskan modal penting bagi pembangunan desa dan bangsa adalah generasi muda yang aktif dan produktif. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap bisa memberikan bekal pemahaman dan skill yang bisa menumbuhkan karakter positif bagi para pemuda, sehingga pembangunan di desa Sido Gede lebih maju dan meningkat. Kita menggali potensi-potensi pemuda untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap desa dan yang pembangunan dan yang lain. Intinya pemuda biar dikontribusi langsung, ikut serta berperan di dalam lingkungan. Sangat nyatir bahwa pemuda adalah fondasi terdasar bagi pembangunan desa kalau kita bangun SDM. Sementara itu Mahfud Sulaiman yang dalam hal ini sebagai inovator berpesan kepada para pemuda agar bisa bersama-sama mendukung program kemajuan desa sehingga pembangunan dapat terwujud. Karena selama ini kan kegiatan di desa-desa biasanya tidak transparan kepada warga. Jadi dengan hal seperti ini, insya Allah, apa yang kemauan warga atau keluan bisa terjawab oleh para narasumber tadi. Harapannya Pak, harapan kedepannya dengan adanya seminar ini gimana Pak? Desa Sido Gede menjadi desa yang termajuk. Dari Sido Gede Kecamatan Perembun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.